Halo guys, selamat pagi, siang atau malam, hari ini aku ingin berbagi tentang tips mendaftar tes PAPS UGM. Langkah pertama untuk mendaftar tes PAPS UGM, kalian harus pergi ke bank BNI, BNI terdekat yang ada di kota kalian. Kalian datang ke bank bilang ke teller untuk membayar tes PAPS UGM, disana nanti kalian akan mendapatkan username dan password untuk mendaftar dan login di website PAPS UGM. Oh ya, tidak disarankan untuk menggunakan mobile banking atau ATM karena ditakutkan tidak ada username-nya atau password-nya, dan itu jika tidak keluar itu bukan tanggung jawab dari pihak UGM. Setelah mendaftar, kalian akan mendapatkan bukti seperti ini, disini nanti berisi informasi username dan password dan tanggal transaksi kalian. Setelah mendapatkan username, silahkan kalian login dan mendaftar di web PAPS UGM. Nah, way up for your information, PAPS UGM ini adalah tes potensi akademik yang khusus, syarat khusus untuk masuk di UGM, khususnya untuk S2 dan S3 di UGM. Dan ini juga sebagai syarat untuk kelulusan, saat kalian mau ada sidang tesis maupun disertasi, kalian harus lulus tes PAPS ini. Oh ya, jangan lupa untuk selalu cek ya, cek jadwal, jadwal dan kuota, karena kuota di tes PAPS ini cukup ketat banget ya, padahal baru beberapa hari udah penuh. Baru beberapa jam aja, kalau pas bulan-bulan mendekati mau pendaftaran itu, wah penuh banget. Jadi saranku selalu cek dan selalu war, ya. Disini masukkan username dan password dan tanggal transaksi pembayaran tadi. Oke, dan masukkan kapsan juga. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Subscribe dari kalian cukup membantu buat aku. Wih, sebentar, oh itu salah. Oke, sorry, sorry, salah ini. Captionnya nggak kelihatan. Setelah berhasil login, kalian harus mengisi data-data untuk tes PAPS ini ya. Bisa kalian lihat, ikuti aja alur pendaftarannya, diisikan tanggalnya, ini tanggal tes kalian. Terus pilih next, next terus. Nah, untuk riwayatnya. Seperti itu, tinggal isikan ya, sesuai dengan yang diminta. Oh ya, perlu diperhatikan, dibaca hati-hati ya, yang teliti, karena kesalahan yang fatal itu akan mempengaruhi hasilnya. Hasilnya ya, jangan sampai gara-gara kalian tipe atau kurang teliti, membuat kalian gagal ikut tes PAPS. Oke, terus pilih ya. Apakah kalian bukannya, kita, atau bukan mahasiswa karena udah lulus. Oh ya, untuk for your information, untuk tes PAPS ini harganya 300 ribu ya, ini sudah cukup naik banget, padahal sebelumnya dulu masih 175an, sekarang udah 300. Terus, silahkan kalian isi, oh ya, untuk disarankan untuk menggunakan email Gmail ya. Silahkan kalian ikuti. Oh ya, pastikan selalu cek, nah, cek tanggal-tanggal pentingnya yang ada di website PAPS UGM, jangan sampai kalian terlambat. Oh ya, untuk tes PAPS yang periode ini dilakukan melalui CBT ya, CBT. Oke, kalau sebelumnya, menggunakan daring dari mana aja karena efek pandemi, karena pandemi sudah berakhir. Nah, tesnya mulai offline, online tapi di kampus UGM, di psikolog ya. Tapi udah ada kemajuan, padahal sebelumnya itu masih tes, tesnya kalau aku zaman S2 dulu, tesnya itu masih menggunakan paper, paper tes. Udah di cek, perlu dibaca, nah, setelah itu dicentang, continue. Next, next, nah, itu di cek dulu data-data diri kalian. Kalau udah yakin, next, next, nah, dan pernyataannya dibaca dan disetujui. Nah, ini harus kalian bisa mencetak kartu tes, untuk kartu tes bisa dicetak di tanggal yang ditentukan. Kalau sebelum tanggal yang ditentukan, tidak akan bisa. Bila Cik, coba aja, kita cetak. Belum bisa berutama saya tanggal 10 Maret. Ya, mungkin cukup itu, jangan lupa lockout. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga informasi ini cukup membantu buat kalian, sukses untuk kalian. Tetap semangat, semoga kalian bisa menjadi bagian dari mahasiswa UGM. Aku Ismur Pratama, thank you for watching this video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax